Mungkin selama ini, kalau kita cuma mengandalkan dana APDK, apalagi hampir semua kabupaten kota, bukan hanya di kota Sumu Salam terjadi devisi agara. Jadi kalau ada lawan-lawan politik, sebenarnya saja yang mengatakan Pak Alpian Bintang yang membesarkan devisi kota Sumu Salam itu salah. Karena kenapa Pak Bintang juga memaksa untuk pembangunan walaupun pengganti devisi, akan tetapi beliau melakukan agar takap di mata masyarakat bahwa sana beliau memang betul-betul takap pembangunan di kota Sumu Salam itu. Maka kalau ada lawan-lawan, Pak Tanya, Pak, karena AC Selatan devisi juga. Semoga, nagam raya, api yang semua dan melakukan kapal ini mungkin tidak tetapi apa lagi, mungkin kita diandang usipan COVID-19 semasa Pak Bintang menjabat. Maka jangan ada pilihan awan yang ingin menjabatkan pasangan musaik. Karena kenapa Pak Bintang besar setinggal menjabat, tinggal melanjutkan baju. Tapi kalau paslon-paslon yang lain, perlu belajar satu sampai dua tahun. Jadi tidak akan mensibat Pembangunan di kota Semu Salam yang kita cerita ini Berkait jalan Rondeng Ke Aceh Selatan Saya juga sebagai anggota EPN Aceh Wakili dan pilihan kota Semu Salam juga Insya Allah kalau video Perpilih nantinya Kami tahun 2026 Akan berfaya Semoga jalan dari berluas Menuju Rondeng bisa tuntas Agar masyarakat bisa melalui Tidak lagi meraih di gunungnya Insya Allah ketika Pak Bintang Faisal terpikir Nantinya menjadi wali kota Dan wakili wali kota Saya secara pribadi Bukan hanya memberi dukungan partai Kepada beliau Akan tetapi kami berkomitmen Dengan bang Muslim Ayud Selaku anggota DPRRI Insya Allah sama-sama Kita bawa perubahan Untuk kota Semu Salam yang kita cerita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih